Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ini kita mau bertanya Sebenarnya seperti apa Manhajj Muhammadiyah itu Ustaz? Kan hari ini ada apa namanya, tagline Mengawal, merawat Manhajj Muhammadiyah Nah pertanyaan kita ini dari yang muda-muda Sebenarnya Manhajj Muhammadiyah itu sendiri seperti apa Ustaz? Inti dari Manhajj Muhammadiyah itu adalah Ar-Ruju Ilal-Quran Was-Sunnah Intinya di situ Jadi Ar-Ruju Ilal-Quran Was-Sunnah Tidak terikat atau tidak mengikat diri kepada Manhajj Muhammadiyah tertentu dalam hal ini Bisa manhajj dalam Adhidah Misalnya dalam Adhidah itu ada Mu'tazilah Asyariyah Aswajah Ahlu Sunnah Was-Zamah sebagai firqoh ya Yang sering disingkat Aswajah Tapi kalau Ahlu Sunnah Wal-Zamah sebagai sebuah kriterium untuk mengikuti Sunnah Rasulullah dan jamaah sahabat, jamaah tabi'in yang setia itu Itu bukan sebagai firqoh Sebagai nilai Tapi kalau sudah menjadi firqoh Itu kan Ya Aswajah itu yang jatuhnya juga kepada Asyari atau Maturiti Kemudian juga tidak terikat kepada Matabukteh Terutama misalnya Matahibul Arbah Apakah hambali waliki Hanafi syafi'i Muhammadiyah tidak terikat ke situ Tetapi bukan berarti anti-matab Kemudian yang ketiga juga tidak terikat kepada aliran-aliran tasawuf atau tarikat tapi Muhammadiyah juga tidak serta-merta menyesatkan atau menuduh bahwa tasawuf itu sesat tergantung tasawuf itu misalnya kalau dimaknai sebagai upaya mensucikan jiwa dengan mengikuti tata cara yang ditunjukkan, dituntunkan al-Quran dan as-sunnah maka tasawuf yang seperti itu bisa diterima tasawuf dalam arti dengan tetap memenuhi sunnah Rasulullah dan juga tentu petunjuk-petunjuk al-Quran itu Manhaj Muhammadiyah kan tadi kita mendengar dari usah ini ada istilah marhab, akidah ada madhab fikih dan kemudian madhab dalam tasawuf atau dalam akhlak kali ya nah kita coba poin kedua nih di poin kedua itu kan ada madhab fikih madhab fikih kan ada tadi Hanafi, Maliki, Syafi, dan Hambali nah Muhammadiyah sebagai perserikatan atau organisasi jemiat punya kebijakan tidak terikat dengan madhab fikih manapun nah pertanyaannya dari kita yang muda-muda ini kira-kira kalau ada da'i atau personal dari Muhammadiyah yang terikat dengan madhab dalam mempelajari fikih khususnya atau kemudian untuk pribadi dia bermadhabkan dengan madhab A begitu tapi tetap tunduk kepada keputusan perserikatan sebagai sebuah organisasi dan dalam pandangan Ustadz apakah sikap seperti ini boleh apakah tepat juga atau kemudian disana ada rambu-rambunya ya kalau itu menjadi pandangan pribadi dengan tetap menghormati pendirian organisasi tidak masalah pada dasarnya tetapi tentu akan lebih bagus lebih abdul yang mengikuti manhaj yang sudah ditetapkan diputuskan disepakati dalam perserikatan dalam hal ini majlis tarjikan berpandangan kalau dalam fakir Muhammadiyah itu lebih kepada merujuk kepada manhaj bukan madhab kol tapi manhaj mengkaji syafi'i mengkaji hambali mengkaji Hanafi mengkaji maliki itu manhaj seperti apa dari manhaj manhaj yang dipegang oleh mereka selama berdekatan dengan Al-Quran dan Sunnah maka itulah yang dipakai maka dalam jambokih kalau istilahnya Buya Yunar alias Muhammadiyah itu berfikih bukan fikih mazhabi tapi fikihnya fikih manhaji manhaj utamanya tentu adalah manhaj Al-Quran dan Sunnah jadi fikihnya Al-Quran Sunnah kalau ada syafi'i ada hambali ada hanabi maliki yang bersesuaian atau lebih dekat lebih rojir mendekati Al-Quran Sunnah itulah yang diambil dan itu saya kira semua imam mengatakan begitu kalau kau dapati pendapatku sesuai Al-Quran Sunnah itulah pendapatku yang benar kalau ada yang menyimpang jangan ikut mereka semuanya mengatakan begitu dalam kolom itu bisa kita baca dalam bukunya Prof Asmuni Abdurrahman yang judulnya Manhaj Tarjeh oke kita beralih ke poin ketiga masalah tasawuf atau akhlak ada dialog yang kita bisa temukan dalam buku Mu'idh Turmu'minin antara Syekh Jamaluddin Al-Qasimi yang secara Manhaj sama dengan Muhammad dia karena salah satu ulama kumbah haru kalau istilah kita ketika belum berkunjung ke rumahnya Syekh Muhammad Abduh atau Al-Imam Muhammad Abduh ketika itu beliau menjadi Mufti Diyar Al-Misri di zaman itu dalam salah satu sesi pembicaraan mereka mereka berpikir untuk memberikan sebuah metode pengajaran akhlak yang mustamil atau mencakup dari akhlak pertama sampai akhir gitu sampailah kemudian inti dialog mereka mereka tidak menemukan suatu buku yang lebih mencakup dan lebih bagus menyusunnya dibandingkan Ihya Ul-Muddin artinya kan dari sini kalau kita lihat tokoh-tokoh pembaharu sendiri melihat Ihya Ul-Muddin itu bukan sesuatu yang tanda kutip salah tapi mereka melakukan namanya tajrit kalau bahasanya Imam Muhammad Abdul yaitu melakukan kalau yang ada ada yang dirasa kurang tepat yaitu diganti atau dibuang begitu termasuk diantaranya adalah hadis-hadis do'if nah jadi yang menjadi pertanyaan kita dari yang muda-muda ini sejauh mana sih sebenarnya pendidikan akhlak itu penting gitu ya mengingat tadi ya sampai seorang ulama pembaharu dari Syam berkunjung ke Imam Muhammad Abdul untuk mempertanyakan sebuah kitab yang paling baik untuk mengajarkan akhlak dan merubah kebiasaan masyarakat nah itu sejauh mana sih sebenarnya pentingnya kita belajar dan mengajarkan akhlak ini apakah harus ikut salah satu dari apa namanya madrasah tarikat tertentu atau bisa melalui metode lain kalau kita melihat apa yang dilakukan lagi Haji Ahmad Dahlani Kedahlan membaca kitab Ihya Ulamutin bahkan kata-kata yang ada di dalam Ihya Ulamutin untuk menanamkan jiwa keikhlasan kepada para kader Muhammadiyah generasi awal dulu ini saya memutip dari kitab Ihya Ulamutin itu perkataan itu untuk menanamkan jiwa keikhlasan yang itu sebenarnya inti daripada penanaman akhlak jadi Ihya Ulamutin dipelajari tapi dengan apa ya melakukan sintesa dengan dengan pandangan ulama-ulama yang lain seperti Ibn Ibn Luqayyim Al-Jawziyah misalnya Ibn Luqayyim ada kitab Mada Rijus Salikin itu mungkin apakah Kedahlan membaca itu apa enggak tapi Kedahlan membaca beberapa kitab Ibn Taimiyah diantaranya juga Attawasulul Wasilah dan lain-lainnya tapi penerus-penerus Kedahlan juga membaca apa namanya Ibn Luqayyim itu yang Mada Rijus Salikin kalau enggak salah itu Kedahlan Badawi membaca itu artinya di Muhammadiyah memang tidak mengenalkan secara letterlijk ajaran tasawuf tapi lebih kepada akhlak dan ikhsan karena tasawuf itu mungkin bagi bapak-bapak kita dulu seperti yang pernah saya dengar langsung dari Pak Air Pak Rudin kata tasawuf itu kadang-kadang dalam tanda petik tercemar karena adanya tasawuf yang yang bikin kan ada tasawuf falsafi ada tasawuf amali tasawuf falsafi itu sendiri banyak sekali dipengaruhi oleh filsafat yang kemudian melahirkan tasawuf yang ya menyimpang dari akidah seperti ada wahdatul wujud ada bahkan dari wahdatul wujud menuju wahdatul adian kesatuan agama-agama itu menjadi problem dalam akidah tasawuf tapi merusak kita sedangkan yang tasawuf amali sendiri ada amali itu ada amali yang sunni sesuai dengan sunnah tapi ada yang bin'i yang apa namanya tidak ada tuntunan tidak ada rujukan marociknya la asla lahulah dalam ilmu hadis maka Muhammadiyah lebih kepada ihsan apalagi dalam hadis sudah dijelaskan ihsan untuk melahirkan akhlak yang mulia yang tinggi itu 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 saya kira yang ditanamkan oleh para oleh keedahlan juga para pemimpin pemimpin Muhammadiyah masa lalu dan insyaallah juga masa sekarang dan yang akan datang oke ini kita terima kasih banyak kepada Rasul Samsul Wakil Ketua Maji Stabli Pemimpin Pusat Muhammadiyah tidak berasa kita sudah berdialog dengan beliau 12 menit lebih ya makasih banget Ustaz ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam